Hai hai semuanya, balik lagi sama gue Zeno Hari ini gue bakalan lanjutin lagi mainin game Venba Yang makin ngeselin ya Chapter 4, chapter 5 Nguras emosi, tapi ini kenyataannya kayak gitu emang dalam kehidupan tuh Ya, bakalan ada apa nih di chapter 6 Kita langsung masuk aja ke gamenya Yuk Oke Udah lulus kuliah kah? Oh, ini topeng bapaknya itu Topeng khasnya ya Yang gue bingung Kenapa mata di topeng itu tuh bisa gerak gitu loh Ini, oh gak bisa Gak bisa digerakin Tadi ngomongin apa ya? Ini namanya Oh, orang Jawa ya? Chris Kendall Chris Kendall Terus Dia fotoin tuh Topeng misterius ini Yang gue sampe sekarang gak tau kenapa tuh topeng matanya bisa gerak Yo, that's hype Ya, ini dia nih Yang gue cari-cari ini Bagus sih, tapi Asal tau aja Ini biasanya tuh Gak digantung di dalam rumah Oke, kita Cuman tinggal opsinya kirim Bokap gue sukanya tuh Gantungnya di dalam Iya, iya, gak apa-apa Gue juga butuh sesuatu yang unik dan menarik buat disini By the way Oke, cepet banget Apa ini? Apa tadi? Gue gak tau lagi Gak bisa di-scroll juga soalnya Pokoknya dia ada Pertanyaan yang gue liat aja nih ya Gimana menurut lo Soal makan siang isi pria Bakalan Dia bakalan makan apa? Chicken tikka? Spicy vindalo maybe? Mungkin? Well Pria itu kan Orang Tamil Jadi mungkin gak Salah satu dari itu Bagaimana kalau kita Nunjukin dia gak makan apa-apa Kayak Gue bakalan bawa balik lagi Makan siang gue Gue tuh Malu banget untuk makan di sekolah Mungkin kita bisa singgung Tentang hal tersebut Tapi mungkin gak bakalan cocok Sama tone dari acaranya Shownya Ini kan cuman scene Yang nunjukin Ada perbedaan budaya Dan makanan Yang mewakili Toronto Lu pasti punya kan Makanan favorit Yang dibikin sama emak lu Atau Gimana gitu Wow Dia ngetik banyak banget nih Oh wait Ah Gue belum terjemahin Rasanya aneh aja Buatku untuk nulis scene Dimana Dia sama sekali Gak khawatir Tentang makan siang itu Aku dulu sangat takut Bahkan cuman untuk buka penutupnya aja Aku ngerti kita sedang merayakan Tapi scene kayak gini Akan membuatku seolah-olah Aku khawatir tentang hal yang gak ada Padahal sebenarnya gak Ya Ntar coba gue cek Buku resep nyokap gue Oke Tadi dia Nulis panjang-panjang Gue gak tau nulis apaan Nanti gue translate Pas gue udah Ngedit kali ya Soalnya terlalu cepet tadi Terus juga yang sebelum-sebelumnya Juga itu Gue gak bisa ngecek Oh ini bisa scroll Kita lihat Apa cet-cetannya dia Eh Kevin Gue pengen tanya ke lu Lu punya sesuatu yang bisa lu referensiin gak Sesuatu yang keren lah Untuk Desainer Untuk set designer Ngedesain rumahnya pria Oke Makanya dia fotoin yang tadi ya Mereka bisa sih Ngelakuin reset sendiri Tapi Mungkin kan lu Punya sesuatu yang keren gitu Yang ada di rumah lu Sesuatu yang sangat Berhubungan dengan budaya Atau Mungkin Agak aneh Atau asing Hmm I don't know men Gue gak tau Kan lu udah pernah liat Apartment gue Isinya cuman Poster Film Sama poster game Ya Pastikan ada Sesuatu yang Ngingetin lu Waktu lu tumbuh Sama orang tua lu kan Hmm Ya Sebenernya nyokap gue Ninggalin box Isi barang-barang gitu Sebelum dia tinggal Eh Sebelum dia pergi Balik ke India Oke Emangnya balik ke India ya Oke Jadi dia di Kanada sendiri ya ini Ntar gue coba cek dah Nah baru ini Dia foto ini Terus Dia ngobrol-ngobrol dah Oh ini nih Tadi gue lupa Jelasin yang ini Ini udah Nah ini Ngomong-ngomong soal makan Soal scene makan siang Gue mikir Kayaknya bakalan keren dah Kalau misalkan di meja itu Bakalan ada super diverse Apa ya Beraneka ragam Anak kecil Yang duduk di meja tersebut Dan mereka tuh semua Saling berbagi makanan Dari Culture yang berbeda ya Oke Dan menurut lo Gimana makan siangnya si pria Harusnya apa Oke Oh Ya 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 Ini masih ada hubungannya sama Rasism itu kan Terus makanya si Eh makanya di Kanada itu Pengen gembar-gemborin Atau Bikin show yang Ngejelasin Kalau misalkan tuh Di Kanada tuh Sebenernya gak ada Rasism Semuanya tuh harus Bersatu padu loh Kayak Indonesia aja kan Dari berbagai macam Syukur Ras, agama, dan budaya Tapi bisa nyatu gitu kan Ya harapannya Kanada juga pengen kayak gitu Oke kita continue deh Oke Kalau gue harus ngasih resep ini Saat resep Paling gak Gue pastiin Resep itu autentik Oh iya Ngomong-ngomong Ini udah gede banget ya Dia udah kerja ya Berarti Udah berjenggot Aku gak Abis pikir Amah kok gak bawa Buku resep ke India ya Kayaknya dia rapiin banyak hal Ada disini Gue gak bisa Baca Tamil sih Tapi Kita coba aja ya Oh ideal Wah Oke Bagian-bagian yang Hilangnya itu Dia Udah betulin ya Ini bahasa Tamil semua nih Iya persis Yang gue cek di google Kayak gini Oh ini putuh Wah Gue inget nih Bikin ini sama ama dan apa Roket kan Iya Waktu itu menyenangkan ya Menyenangkan Menyenangkan aja loh Biryani Oke Of course Favorita apa ini Natukoji Gulam Kayaknya ini Sup ayam deh Dia pernah buat ini Sekali Waktu Gue ngerasa sakit Dan ini Satu-satunya makanan Yang bisa gue makan Tanpa gue Muntah Tanpa bikin gue Muntah Waktu itu Kayaknya gue Sekitar umur 5 tahun Gue masih inget Terasa dan Aromanya Dan di hari Dia bikin itu Ada telepon masuk Dari India Dan panci Memasaknya itu Lagi bersih Lagi bunyi Ama tuh lagi Nyuapinin gue Tapi Gue pikir Ama tuh lagi Kesel sama sesuatu Atau sedih sama sesuatu Apa ya Waktu itu Ya Ngomong-ngomong Gue bakalan Nampilin resep ini Untuk show gue Paling nggak Gue harus coba Masak sekali Sangat membantu Sekali Dia ngegambarin Gambar yang lucu Untuk Bahan-bahan Yang gue butuhin Oke Gue belanja dulu Mungkin ya Abis itu Gue kumpulin deh Bareng-bareng Ini anaknya Masak Dia nggak nyata lagu Ya berarti Oke Ini buku resep Ya Oh Wow Jadi itu Emang bener sih Dari Nyokapnya dulu Kan dia bikin Buku resep ini Kenapa kita bisa baca Soalnya kita paham Bahasa Tamil Dan bahasa Tamil Itu sendiri Diterjemahin ke Bahasa Inggris Dan disini Tetep Tamil Soalnya kan Si Gavin ini Kan nggak bisa Bahasa Tamil Makanya kita juga Dikasih sudut pandangnya Dari si Gavin Ya kayak gini Gue bener-bener Nggak bisa baca nih Tapi untungnya Ada diagramnya sih Kayaknya kita harus Campurin Tamarin Asam Dengan air Untuk diekstrak Dan dapetin Essence-nya Berkali-kali Oke Ini apa nih Ini tamarinnya Ini saringannya Warm water Oke Tamarin Masukkan Mix Udah gitu dong Mixnya gimana sih Oh Digoyang-goyangin Oke Warnanya berubah nih Gue bisa Masukin air lagi sih Tapi Kayaknya gue harus Pindahin dulu Gue juga harus Cari cara Untuk Misahin Air yang udah Kehestrak Sama tamarin Dia pakai saringan Oke Ini kemari lagi Harusnya Terus sampai berkali-kali Eh salah Ini juga Suara airnya itu juga Bagus Oke Airnya udah gak terlalu Berubah Warnanya Kayaknya sih gue udah dapet Semuanya deh Coba gue tambahin ke mangkok Dan Lihat Hasilnya Kayaknya udah cukup Mudah-mudahan Ini Artinya Air tamarinnya udah siap Oke lanjut Buset Minyaknya banyak banget Buset Wow Gak bisa salah sekali Coba kalau pakai Google Translate Bisa gak sih Penasaran Tamil Uh bisa loh Satu Sangrai bijinya terlebih dahulu Dua Selanjutnya Masukkan daun kari Dan capek merah Tiga Tombakan daun bawang Oke Bisa-bisa Kalau emang Udah buntu aja ya Kita pakai cara tersebut ya Kita coba ikutin ceritanya aja Oke well Berarti ini kalau orang-orang yang bisa bahasa Tamil Mainin ini Gak khawatir ya Oke Gak ada diagramnya sama sekali sih Tentang satu ini Dan Tamil gue juga bukan Sesuatu yang Bahasa yang lancar lah Gue mungkin gak bakalan bisa artiin ini secara full Mungkin gue bisa lakuin ini step by step Oke Kita translate satu per satu ya Kayaknya gue paham beberapa kata deh Nice Apa nih Panggang Semua Grain Grain Itu Gandum Tapi bisa juga biji Biji-bijian Goreng Gandum Atau biji-bijiannya dulu Gue gak ngeliat ada gandum sih Ataupun biji Cuman harus Cari tau Apa yang kurang Ya Kita bisa Mulai step by step Dan bener aja gue juga gak ngeliat ada greens disini Apa gue salah artiin ya Oke kita cek dulu ini apa Cabai merah Rasam powder Bubuk rasam Mustard seed Ini tamarin water yang tadi udah kita bikin Ini apa nih Garlic and ginger Abang putih dan Jahe Tomat Apa nih Oh bawang merah Ini Kenapa gue stuck Ini kan garam Nah ini daun kari nih Oh berarti gue ke spoiler ya Sama ini cumin Cumin itu Apa ya Eh kok gue lupa cumin apa Jinten Iya 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 jinten jinten Lupa Oke Yang biji-bijian sih Kumin ya Sama ini Ini sih Oh biji Bukan biji Apa sih Seeds bukan greens Seeds itu kan bibit kan Udah gak terhitung dah Berapa kali gue kebangun Gara-gara suara ini Kok bisa ya ini Langsung kecium enak gitu Wanginya enak Oh gue bisa baca bagian ini Selanjutnya tambahin Daun merah Dan cabai hijau Kayaknya kebalik Dia ngertiin ini dia Cabai merah Dan daun hijau Ya daun kari Wow Kayaknya gue kebalik Ngertiin warna merah Sama hijaunya Bener aja Lanjut ke step berikut ya Oh ini Tambahin Cincang Blah-blah-blah Sama geprek Jahe dan Bawang putih geprek Bawang putih Sama ini Bawang merah Wanginya enak banget Udah kebayang sih Wanginya ini Dan biasanya tuh Sekitar Jam-jam kayak gini Ama tuh udah Manggil-manggil gue nih Buat Kibas-kibasin Asep yang Ada dari Masakan ini Supaya gak kena Ke smoke detector What gives out water Apa yang ngeluarin air Pertama Masukin Blah-blah-blah Yang Ngeluarin air Habis itu Baru air itu sendiri Oke oke Berarti tomat ya Numisnya sih Bikin dia keluar air Terus bro Air Asamnya sendiri Wah Oh jadi Ini air asamnya Buat ini Gatau sih Ini apaan Tapi tinggal Dua bahan lagi Jadi Tinggal dua ini doang ya Yaudah masukin aja Garam Buset Ini gue kesel loh Ini bar-bar banget ya Kok gak keklik Asli loh Ini Tuh Semuanya pada jatuh Kesel banget gue Wah Gila wanginya Bener-bener Bikin nostalgia banget Waktu itu Ama Sedih karena apa ya Teleponnya dia Dapet telepon Dari rumah Oh Udah kering Kita kan bikin sup ya Airnya mana Oh kayaknya gue inget deh Sekarang Oke kita lagi sakit ya Sorry apa Aku gak disana Oke Iya aku tau Aku pikir Dia Udah gak baik Ini udah hampir Akhir bulan Jadi aku bakalan Bisa ngasih uangnya Mungkin Secepatnya Enggak 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 apa kok Ijinin aku Paling gak Aku berguna Dengan cara kayak gini Oh belum kelar Gak bisa baca bagian ini sih Tapi Kayaknya cuma tinggal Masukin semuanya aja Tinggal masukin Semuanya aja Beneran nih Udah Tutup Oh iya Terus Masak Ini nostalgia ya Oke kita balik ke masa lalu lagi Eh tadi tuh Maksudnya apa ya Gue baru nyadar lagi Mamahnya dia udah gak ada Atau mamahnya sakit Oke gue lanjut deh Apa Buka Uh Fantastic Kalduanya memang selalu warnanya Kemasan sih Tapi Pake Kunyit Bikin itu keliatan Jauh lebih Menarik Oh man Apa kita harus nampilin ini Di Show ya Berapa Beberapa korporasi sih Bakalan mulai jualan Turmeric chicken stocknya Overpriced Setelah Nonton acara ini Apa Kaldu ayam Kunyitnya Bakalan dijual Lebih mahal Oke last step Oh Kita cuma tinggal harus campurin ini Bareng-bareng Kayaknya Rasam itu Biasanya pake air Cuman Kita pake Kaldu ayam Sekarang Keren-keren Wow Penasaran sih Gimana si Chris bakalan Ngejelasin ini ke timnya An exotic take on chicken soup Made from a variety of spices and aromatic Sup ayam yang terlihat eksotis Karena terbuat dari Rempah-rempah dan aroma-aromaan Aroma-aromaan Oke kita harus campurin aja Uh Gross Menjijikan Kok menjijikan sih Maksudnya dia jijik sama penjelasan lebaynya itu Oke Selanjutnya kita Campurin aja Wow Enak sih ini Oh ini Daun ketumbar My favorite Wow Loast great Amah Gampang juga ya Ternyata Kita lihat Apakah rasanya Seperti waktu itu Langsung flashback dia Oke Dia iduh suapin Amah Amah kenapa kamu sedih Gak apa-apa kok Jadi kepengen makan Makanan India Asli gue Apa aku ngelakuin yang salah Sesuatu yang salah Oh enggak sayang Enggak sama sekali kok Aku baru aja dapet kabar dari rumah Nenek kamu Oh bener kan Mama bener-bener sayang banget sama dia Tapi terkadang manusia itu harus pergi Sangat jauh Dan Amah Bakalan Merindukan dia Kenapa dia Pergi mah Itu sesuatu yang alami Kawin Semua orang bakalan pergi Suatu saat Kita juga Ya Itu bakalan terjadi Kesemuanya Aku gak bakalan ninggalin kamu Amah Or apa Ngomong bisa Ada update resep Langsung pengen telepon Masih ada nomor apanya Di situ Oh wow Ternyata udah kelar Chapter 6 Lagi-lagi Kita dibikin kesel lagi ya Waktu kecil Lu bilang Lu Dia bakalan ninggalin Amah sama apa Tapi gede Lu malah Ninggalin Terus abis itu Ngecewain lagi Udah-udah Anak durhaka Lu Lagi ngomong Amat diri sendiri Tapi jujur Setelah kemarin Gue mainin game ini Gue langsung Apa ya Yang biasa itu Gue jarang banget Jarang banget Ngebalesin Chat orang tua gue Dengan sangat cepat Akhirnya gue Balesin sih Dengan sangat cepat At least itu Yang bisa gue lakukan Terlebih dahulu Dan gue juga mungkin Hari ini gue bakalan Telepon Ya mudah-mudahan Buat kalian yang Mainin game ini juga Atau Misalkan Kalian nontonin Gue mainin game ini Juga ada dampak deh Ke kalian Mungkin kalian bisa Lebih Menghargai Orang tua kalian Kecuali orang tua kalian Yang berengsek ya Tapi kalo kalian Yang berengsek Dan orang tua kalian Baik ya Udah lah Jangan terlalu egois Jangan terlalu angkuh Kalo orang tua lo Udah baik tuh Lo bakalan dosa besar Atau gak Ya Mudah-mudahan Kalian juga Apa ya Ngabarin orang tua kalian Bagaimana keadaan kalian Mereka pasti seneng sih Dan itu aja Untuk chapter 6 Kita gak tau Tadi harusnya kita Telepon si Ama Cuman gue gak tau Apa yang bakalan terjadi Kita ketemu lagi Di chapter lanjutnya Thank you banget Dari nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax